Kota Kosong menjadi salah satu wacana yang mencuat dalam konstelasi politik di sejumlah daerah. Skenario munculnya pasangan calon tunggal melawan Kota Kosong belakangan berhembus di Pilkada Jakarta 2024. Munculnya isu skenario Kota Kosong tak lepas dari pergerakan sejumlah partai politik yang mulai merapat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk membangun poros KIM Plus dengan mengusung Rituan Kamil di Pilkada Jakarta. Skenario Kota Kosong ini disebut sebagai siasat KIM Plus untuk menjegal Anies Baswedan agar tidak bisa berlayar di Pilkada Jakarta. Namun, isu itu dibantah Partai Golkar, salah satu parpol anggota KIM yang akan mengusung kadernya Rituan Kamil di Pilkada Jakarta. Kami sebetulnya tidak punya pretensi ya untuk mau membuat situasi ini menjadi kotak kosong, terus kemudian apalagi mau menjegal calon tertentu gitu. Nah tentu kita akan mengupayakan semaksimal mungkin supaya Rituan Kamil ini juga mendapatkan dukungan di Jakarta. Karena kami paham posisi ya bahwa Golkar di Jakarta ini tidak punya keistimewaan untuk bisa menjalankan sendiri. Ini kan tergantung dari kita semua. Kami tentu yang punya hajat gitu, yang menawarkan. Nah sekarang tergantung dari partai politiknya saja kan. Ya kami berharap apa yang kami ajukan itu diterima Alhamdulillah gitu ya. Ya kalau tidak kan tergantung partai politiknya masing-masing saja gitu. Tak hanya Jakarta, isu munculnya calon tunggal melawan kotak kosong lebih dulu mencuat di Pilkada Sumatera Utara. Nama Wali Kota Medan Bobi Nasution kini telah diusung oleh delapan partai politik yang kemudian disebut dengan super koalisi. Hanya menyisakan satu partai yaitu PDI Perjuangan yang hingga kini masih menggodok siapa calon yang akan diusung di Sumatera Utara. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut pihaknya tidak mempermasalahkan jika nantinya Bobi Nasution akan melawan kotak kosong. Kami tidak melihat apakah mas Bobi mau kotak kosong atau tidak. Yang terpenting adalah ada kompetisi yang sehat di tingkat pilgu di seluruh Indonesia. Di 38 provinsi gitu bahwa pada akhirnya ada kotak kosong katakanlah melawan kotak kosong gitu loh. Yang benar melawan kotak kosong ya kita memenanginya biasa-biasa saja. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pajajaran Muradi menilai koalisi Indonesia Maju harus berhati-hati jika kemudian menciptakan munculnya calon tunggal melawan kotak kosong. Karena akan berbahaya untuk masa depan Kim dan pemerintahan Prabowo Gibran jika ternyata kotak kosonglah yang menang. Kalau kemudian ternyata misalnya ada upaya untuk mengkosongkan calon ya. Saya kira ini akan berbahaya buat sendiri buat masa depan Kim dan juga nanti masa depan Pak Prabowo dan Gibran jika ternyata berkuasa. Karena apakah publik apalagi di Jakarta akan vulgar misalnya ketika misalnya katakanlah kotak kosong yang menang. Pernah kejadiannya Makassar mungkin Makassar levelnya di wali kota ya. Sekarang di Jakarta lebih besar pemilihnya di atas 9 juta. Itu akan bisa mempengaruhi hampir peta politik yang ada di pilihan di tempat lain. Jadi bisa jadi misalnya kelas menengah kritis ya yang ada di Jakarta kemudian juga tadi pendukung The Jack itu misalnya punya yang dekat dengan Ani Aris Baswedan. Itu punya kemudian akan tidak memilih atau bahkan kemudian memilih kotak kosong. Jadi ada upaya mobilisasi untuk mendukung kotak kosong. Kalau itu yang terjadi saya nggak bisa membayangkan misalnya ada delegitimasi awal ya sebelum bahkan setelah Pak Prabowo dilanik. Sebulan setelah Pak Prabowo dilanik. Artinya apa? Artinya ini akan berat buat partai politik itu bisa mendapatkan simpati publik yang jauh lebih baik di mata publik. Sisa 2 pekan jelang pendaftaran Pilkada Serentak 2024. Akankah kecenderungan meningkatnya kemunculan calon tunggal melawan kotak kosong terjadi di Pilkada Serentak 2024? Kita tunggu saja. Tim Liputan, Kompas TV Nah ini kemudian jadi menarik soal fenomena kotak kosong yang muncul di Pilkada Serentak 2024 yang juga dinilai oleh sebagian pihak merupakan bagian dari demokrasi dan juga perlu diperhatian atau jadi fokus tersendiri bagi partai yang berkuasa atau nanti koalisi besar yang akan berkolaborasi atau berkoalisi di sejumlah daerah karena kalau misalnya kota kosong yang nanti akan menang ini berbahaya. Nah keberadaan kota kosong ini sebenarnya dianggap jadi keuntungan ya bagi pasangan calon tunggal yang mengikuti Pilkada atau sebenarnya sebaliknya begitu. Sebenarnya KPU punya aturan nih yang menjelaskan soal mekanisme Pilkada dengan pasangan calon tunggal. Ini adalah aturan yang terbaru. Saudara kami hadirkan untuk Anda peraturan KPU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2015 nah tentang pemilihan wali kota dengan satu pasangan calon. Nah ini aturannya sudah ada sebenarnya ya. Nah kemudian bagaimana soal mekanisme penentuan pemenang dalam Pilkada dengan calon tunggal. Kita lihat aturannya ini sebenarnya sudah diatur nih ya penentuan Pilkada dengan kotak kosong. Nah diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 atau PKPU nomor 13 tahun 2018 juga sebenarnya sudah ada ya. Calon tunggal dinyatakan menang kalau misalnya bisa memperoleh 50% dari total suara yang sah. Nah ini dia 50%. Lalu pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah gimana kalau suara yang didapatkan kota kosong ya ternyata ini lebih unggul daripada calon tunggal yang berlagak. Nah kalau kita lihat pada PKPU nomor 13 tahun 2018 maka aturannya adalah KPU akan menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya. Nah ini PKPU nomor 13 tahun 2018 artinya disitu nanti diatur akan ada pemilihan pada periode berikutnya atau satu tahun kemudian. Nah sekarang kita lihat di sejarahnya kami punya datanya disini yang merekam pengalaman sejak Pilkada 2015 lalu kami mencatat sejumlah daerah yang punya pasangan calon tunggal yang melawan kota kosong mulai dari Pilkada 2015 yang diikuti tiga daerah. Tiga daerah ini melawan kota kosong ya. Kemudian juga di tahun 2017 ada sembilan daerah dengan calon tunggal melawan kota kosong. Sementara untuk di Pilkada tahun 2018 ada 16 daerah tercatat dalam Pilkada kali itu yang calon tunggalnya melawan kota kosong dan yang Pilkada terakhir dimana itu adalah tahun 2020 ada 25 daerah yang calon kepala daerahnya tunggal atau melawan kota kosong. Nah ini jadi menarik nih yang kami catat juga bukan hanya sekedar berapa daerah yang punya calon tunggal di setiap Pilkada setiap penyelenggaraannya tapi juga di tahun 2018 dari 16 daerah dimana calon kepala daerah tunggal ini melawan kota kosong disini yang menarik adalah atau yang paling disorot adalah kala itu Pilkada Kabupaten Tangerang yang diikuti oleh pasangan tunggal yakni Ahmed Zaki Iskandar dan juga Mat Romli. Nah sementara untuk tahun 2020 ini juga menarik nih yang kala itu disoroti di Pilkada Serentak 2020 25 daerah yang disorot adalah Pilwalkot Semarang yakni pasangan tunggalnya adalah Hendrar Priyadi dan juga Heverita Gunaryantirahayu yang menang melawan kota kosong. Nah sebenarnya ya kalau kita lihat yang dikatakan oleh Perludem ini memang juga bagian dari demokrasi ya ketika calon tunggal ini melawan kota kosong ternyata partai politik tidak bisa menghadirkan tokoh-tokoh atau figur-figur yang bisa membawa sebuah daerah maju dan juga melawan berperang atau bertarung dalam demokrasi untuk memperebutkan posisi orang nomor satu di daerah untuk nanti bisa punya adu visi, misi dan juga gegasan siapa yang bisa maju, siapa yang mau berdemokrasi, siapa yang mau ikut dalam pertarungan politik untuk memperebutkan hati masyarakat, pemilih dan juga untuk membawa tentunya daerah bisa lebih maju dalam Pilkada Serentak 2024. Pendaftarannya sebenarnya masih lama kita lihat tapi bayangan Pilkada Serentak 2024 tentang calon tunggal ini melawan kota kosong kemungkinan atau sebuah kenicayakan yang terjadi di Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar November nanti.